Salam 1.3 Tidak mau ngapain Nah, bisa apa? Kalau bukan bisa dapat 1 miliar, bingung Pak beli sepatu Pak beli sepatu golka Jadi kalau nanti kita punya duit 100 juta 1 miliar 10 miliar, 1 triliun Pusing gak? Pusing gak? Pusingnya gak apa? Kalau mau diapain Pusing Saya punya 1 triliun Pun bisa habis, bisa gak? Bisa gak? Saya punya 1 triliun pun bisa habis Kalau Yang lain aja sih Gak ada masalah Yang masalah apa? Saya punya 1 triliun Gak kembali 1 triliun Masalah gak? Masalah Jadi saya punya 100 ribu Gak kembali 100 ribu Masalah gak? Masalah ya Yang saham 1 triliun lagi sih Habis 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 kalau mereka itu Hari ini 3 bulan yang lalu Asing itu Maksudnya 6 triliun Ke saham Hari ini gak ada semua Jadi Naruh Buat pun Berkat ya Saham Kalau naruh Analisis Resurse hilang Kalau gak ada sana Resurse hilang Apa bedanya dengan penjudi Gitu ya? Beda misalnya Kalau penjudi hilangnya Ketik ya? Kalau penjudi kan tebak-tebakan Tepat yang ada itu 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 Jadi pada waktu kita memiliki Uang itu Bermasalah ya Kalau kita tidak bisa Menghilangkan resiko Resikonya adalah Uang itu akan hilang Soalannya disitu Jadi itu lah Disebut dengan Bagaimana melakukan Kapital investment Kapital investment Kapital itu Dalam modal Investment itu adalah Penanaman ya Jadi kalau saya Menanam Biji-biji yang saat ini Saya harapkan Besok berkuah ya Gitu lah Dan sampai saya Menanam Biji-biji yang Kemudian Lakuk ya Dan busung ya Jadi gak jadi kuah Jadi itu yang Permasalahan Kalau kita Melakukan Kenanaman modal Nah ini Kenanaman modal Kenanam ya Jadi anda Kementerian Diberi 1 miliar 1 triliun 1 triliun Jadi 2 triliun Kalau menanam Diberi deposito Untuk gak Manam Di deposito Dalam artian Gimana Depo Di 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 Tergantung dari berapa Menanya Kenapa Tergantung dari Ada Inflasi Ada Inflasi Rasio Jadi kalau Misalnya Di 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 Tidak Semua orang bisa Atau mau Mengenangkan Di 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 tapi masih tetap ada orang tetap taruh ikhbah masa sih Bukannya bangga Kalau yang ada projek Bukannya tidak berubah Jadi kapital budgeting adalah Untuk meminimal resiko Istilah penganggara Pada waktu Anda melakukan investasi Itu harus dianggarkan Karena berpikir masa depan Bukan berpikir pada masa saat ini Kalau sekarang kita bicara Sekarang itu kita menikmati Apa yang sudah terjadi di masa lalu Jangan sampai Anda menanam modal di UR Masa depannya Turun ya Boleh ya Menanam investasi ya Jadi apa yang Anda tanam Saat ini Nanti akan dituai Di masa depan Istilah penganggara modal Menggunakan untuk menggunakan Tindakan perencanaan Jadi kalau kita ngomong Manajemen akutasi Selalu berpikir tentang perencanaan Dengan pembelanjaan pengeluaran modal Jadi kita menceritakan apa yang kita punya Baik untuk pembelian alat baru Mesin baru Aupun untuk melakukan inovasi produk Apalagi zaman sekarang ya Start up Banyak sekali ya Anda saat ini Belajar Penganggara modal Dapat dikutasi Bagi konsep investasi Dan keuntungan dari kita Pengambal ya Jangan tidak lepas Dengan adanya resiko Yang harus Dihindari ya Tidak boleh Kita Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan resiko Jadi setiap usulan Dari proyek Itu Anda harus melakukan Pengilaian ya Sehingga keputusannya Tidak Tidak Salah Keputusan itu Bisa Menolak Atau bisa menerima Jadi semua keputusan itu Harus ditolak Atau diterima Boleh ada kata-kata Keputusannya Atau Jadi harus Anda Bisa memutuskan Apakah diterima Atau diterima Sehingga Tiap manajemen Memutuskan Banyak informasi Terlalu Anda yang harus Menyiapkan Kalau Anda manajer Akustansinya Anda harus menentukan dulu Ini usulannya Ditolak Atau diterima Jangan terus Naik ke atas Kemudian Manajemennya Atau CEO-nya Anda malah kodong Itu adalah Tugas Anda Untuk menolak Atau menerima Soal nanti Anda bilang Menolak Tapi atas Bila menerima Itu urusan lain Tapi Anda harus bisa Menolak Atau menerima Itu juga Menolak Dan menolak Kalau menolak Pasal Lihat Ayo Ayo kemudian keputusan kapital budgeting tadi sudah saya katakan bahwa Anda pada waktu menangam moda tujuannya adalah untuk melakukan ketujuan apakah ditolak atau diterima. Ada dua jenis proyek. Yang pertama adalah proyek independen. Yang kedua adalah... Dari ini, kalau tidak dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Jadi, proyek yang tidak dilaksanakan harus dilihat. Berpengaruh dengan proyek lainnya. Kalau misalnya kayak... Ini contohnya ya. Manager pemasaran atau melakukan penelitian dan perkembangan. Kemudian menunjukkan penambahan lain produksi. Biasanya orang sales gitu ya. Kalau sudah booming, ya pasti ingin cepat-cepat pemualan. Benar nggak? Kalau nggak kan kesempatannya tidak direbut. Opportunity loss-nya berjadinya. Makanya cepat-cepat dilakukan kalau bisa dilakukan penambahan produk. Caranya adalah... Kalau sekarang saya membangun plan baru, atau teman-teman, Plan baru, maka diharapkan 2-3 tahun lagi, 5 itu akan direbut oleh sales kita. Saya diri. Nah, pada waktu Anda menolak, misalnya Anda baca ya. Kemudian investasinya di sekali kewangan kita nggak cukup ya. Kemudian Anda nolak. Berpengaruh nggak dengan saat ini? Berpengaruh terhadap pengembangan ke depan ya. Tapi terhadap plan yang ada saat ini pengaruh. Ini kan sudah jalan sendiri. Ini kan belum ada. Ini kan dendamakan ke depan dan projek. Mau Anda tolak, mau Anda terima, nggak pengaruh. Kalau Anda terima pengaruhnya terhadap opportunity loss hilang ya. Tapi kalau Anda tolak, yaudah opportunity loss hilang. Tapi kan tetap Anda bisa memproduksi dengan kondisi yang ada saat ini ya. Yang kedua adalah mutually exclusive project. Jadi projek khusus secara bersama. Contohnya kalau misalnya, kayak tadi ya, Anda membuat plan produksi ya. Kemudian disetujui ya. Tetapi plan produksi ini akan menggunakan robot. Ada masalah nggak? Kalau menggunakan robot. Kalau menggunakan robot, apa yang hilang? Tenaga kerja ada. Tenaga kerja hilang, kan? Kalau tenaga kerja hilang, berpengaruh nggak proses produksi? Akan berpengaruh ya. Jadi pada waktu Anda menggunakan robot, Anda akan membuat proyek yang ada saat ini ya. Jadi itu adalah mutually exclusive project. Jadi ada dua jenis ya. Anda harus memastikan proyek yang Anda tolak itu adalah tergantung atau nggak tergantung. Kemudian mempengaruhi proses atau produksi yang ada saat ini atau nggak ya. Itu penting ya. Kalau misalnya pabrik kursi, kalau misalnya Anda mau ganti sofa misalnya, pengaruh kan? Orangnya harus di-printing. Dan seterusnya. Orangnya harus dipindahkan. Jadi kalau proyeknya independen yang ada masalah, Anda tolak-tolak aja. Tapi kalau Anda pengaruh dengan proses lain, proses lain harus melihat. Nggak boleh dibiarkan. Terus terbuka. Oke, next. Nah, ada pertanyaan? Oke, gue mau. Nah, sekarang apa? Oke, gimana Anda? Ada 6. Ada 6 cara untuk mendeteksi apakah keputusan itu bisa ditolak atau diterima. 6 cara ya. Tapi kira-kira secara umum Anda sering melakukan. Kalau misalnya supaya 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 dipanggil atau dihutangin. Kalau mau ngasih dulu Kalau buat cuci, pasti nggak ya Buat apa, buat beli makan, beli kaki Apa lagi? Tapi masih dikembalikan Di kembalikan berapa? 200 200 1 juta 1 juta 1 juta Jadi Anda pada waktu memberi pinjaman Pasti mengharapkan kembali Itulah yang resiko Apalagi Mas, Mas Mas, kita masih mampu Tidak berani ya Tidak berani pada Berapa ya Jadi anggap Pasti instingnya Tinggi kembali Ya kan Yang tadi yang Yang satu juta Kembali berapa Seminggu ya Seminggu Seminggu tetap ketemu Terus apa Jarang-jarang Dua kali Maksudnya dia kembali Seminggu Saya nggak pernah ketemu Minggu ini Dua kali Setiap Setiap Minggu itu Pak Minggu-Dua Maret Mas Minggu-Dua Semakin Dia Sudah punya Insting Pasti ada Pikiran Pembalikannya Itulah yang disebut dengan Metode Pertamanya Payback Periode Metode Pembalian Jadi yang pertama adalah Metode Pembalian Kalau Anda Investasi Dalam sejumlah Uang Anda akan berpikir Kapan uang itu Akan kembali Kalau nggak kembali Saya nggak Pinjam Satu juta ke atas Saya Saya Kompasinya Mas Asal 5 Lama 2 Berapa 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 Yang ketiga Adalah Metode Nilai Sekarang Bersih Net Present Value Jadi Ada Waktu Kita Kita Berpikir Berapa Lama Uang itu Akan kembali Kemudian Apakah Dia Memberikan Efek Yang positif Tadi 90% 100% Saya kasih 100% Jangan Tapi Ilang 10% Itu Yang Namakan Net Present Value Apakah 100% Kembali Kalau Ada Inflasi Terus Misalnya Ada Inflasi Terdapatnya 1 juta Itu Misalnya Bisa Jadi 10 juta Terus Cimana Itu Yang Namakan Net Present Value Uang Sekarang Dengan Uang Di masa Depan Berbeda Saya Punya Duit 10 juta Sekarang Dengan 10 juta 10 tahun Yang Datang Mengaruh Beda Akan Hilang Dengan Waktunya Inflasi Bunga Bank Tapi Dilihat Dari Bunga Bank Orang Lihat Inflasi Susah Tapi Kalau Bunga Bank Biasa Diatur Bunga Bank Masa Depan Tapi Kalau Kita Mau Punya Uang Di Masa Depan 10 juta Kira-kira Hari ini Saya Punya Uang Berapa Kalau Misalnya 10 juta Kalau Mengambangnya 3% Dibagi Dibagi Dia Hasilnya Lebih Besar 10 juta 3% 100% 10 juta 1% Berapa 10% 10 juta 1 juta Berarti Kalau 1% 100 ribu Kalau 3% Berarti 300 ribu Berarti Saya Harus Punya 10 juta 300 ribu Agar Tahun Depan Uang Saya Harganya Sama 10 juta Setuju Kemudian Profitability Index Tinggal Anda Lihat Nampak Yang Anda Pinjamkan Itu Punya Untung Atau Enggak Itu Disebut Dengan Profit Profit Kita Menanam Menanam Investasi Semuanya Adalah Yang Kelima Adalah Berapa Internal Rate Of Return Kalau Saya Bila Kalau Saya Taruh Di Deposito Dapat 3% Kalau Investasinya Dapat 5% Senang Enggak Kalau Saya Taruh Di Deposito 2% 3% Kalau Saya Taruh Di Investasi Dapat 5% Mana Yang Yang Pilih Investasi 5% Jadi Itu Sama Dengan Read Of Print Berapa Tingkah Kembali Apa Gunanya Bawa Sama 5 Modifikasi Pake Presenter Apa Ada Cara Lain Kalau Anda Menutangi Buat Ada Yang Setelah Duitas Sama Duitas Sama Duitas Duitas Sama Duitas 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 Sekarang Kita Masuk Yang Pertamanya Payback Payback Bayar Kembali Pengembalian Period Berarti Bicara Tentang Waktu Periode biasanya jangka waktunya tahun dalam perhitungan biasanya jangka waktu yang mengembalikan nilai lebih cepat berarti semakin baik investasinya apakah investasi itu dikembalikan dengan cepat atau tidak ukuran risiko dengan periode lebih lama akan menunjukkan resiko yang tinggi kalau misalnya tidak kembali-kembali ya sudah kirim debt collector bener-bener resikonya hilang perusahaan dengan arus kas yang resiko mungkin memerlukan jadi kalau misalnya Anda punya kasnya sedikit Anda pasti kepingin dikembalikan lebih cepat kalau Anda kasnya lebih besar ya kebanyak ya atau dibalik ya kalau Anda punya kas tertentu berarti Anda akan memberikan keuangan Anda untuk investasi harus lebih kecil dari kemampuan Anda itu ya sama kan kalau saya punya duit satu miliar ya hutangin satu juta ya aman nggak saya punya satu miliar ada yang hutang satu juta tidur tetap tenang kalau satu miliar yang pinjam setengah tergantung Pak tergantung aja dia sekadegara-sekadegara yang mampu lah waktu minjam mampu kalau dia nggak banyak tuh dia konforsinya bisa ada jalanan yang tidak ada di PJB 500 juta pertanyaannya agak utangnya pinjam kalau gantung kemampuan yang pinjam apa itu gantung kemampuan Anda ada pertanyaan itu jadi lihat kemampuan kita ya kalau memberi kapital budgeting itu namanya kapital adekuasi rasio nanti ada rasio lagi itulah yang menyadikan bangsa menutup memberi pinjaman di luar kemampuannya dia dia punya data sih bisa tapi dia tidak melihat kemampuan kemampuan modalnya itu jadi Anda juga kalau minjam duit harus dilihat kemampuan Anda kembali duit mampu nggak ya cukup nggak ya kalau nggak ya sudah jangan pinjam ya dua yang ada kemampuan jadi sana ya tadi resiko dihitung dari semakin pendek atau jangka waktu mana yang kita putuskan ya jadi Anda harus punya kemampuan untuk memutuskan biasanya satu tahun kenapa begitu? karena dibandingkan dengan bunga dari depositor biasanya begitu ya satu tahun bunga dari depositor yang meskipun sekarang depositor ada yang tapi biasanya kita investasi jangka renang itu pendek tiga tahun ke bawah berapa investasinya dibagi dengan berapa cash yang kita dapat jadi cash ya atau cash ya jadi bukan yang akan dapat cash ya kalau misalnya jantung jangan dihitung ya jadi yang dihitung adalah yang benar-benar Anda akan dapat kuitnya ya bukan yang akrual namanya akrual itu nanti akan dapat jantung belum tentu dibayar ya jangan dihitung ya benar-benar uangnya masuk ke perusahaan akan dihitung sebagai pembaginya karena bahaya yang masih ada di pembeli tentu akan dibayarkan masih menunggu waktu juga ya benar gak? kan banyak kalau perusahaan besar beli-belinya sekarang bayarnya nanti kan 20 hari lagi atau 30 hari lagi itu jangan dihitung benar-benar berdasarkan kas kita usulan proyek investasi dengan menggunakan PPP yang tidak terhadap penyakit kemudian lebih cepat layak jadi kalau lebih cepat dinyatakan layak kalau tidak lebih cepat tidak layak atau lama tidak layak jadi jawabannya adalah layak atau tidak layak jika usulan proyek investasi itu lebih dari satu maka mana yang dipilih? kalau ada lebih dari satu berarti yang dipilih ya yang pengembaliannya lebih cepat benar ya? gak tergantung siapa yang minyak? aduh ya tapi kebanyakan bergantung siapa yang minyak berikutnya berikutnya bergantung kalau duit saya banyak saya nunggu dia sampai nunggu lagi kayak sekarang misalnya batu bara lagi turun dua apa beli lagi murah tapi kan tergantung jadinya duit kalau gak harganya turun itu akan dilihat itu sejati orang oke contoh ya ini adalah data CPUR ya akan menunjukkan ekspansi servis kompo cuci manajemen dihadapkan pada dua alternatif yang pertama adalah beli kompo cuci kompo cuci tau gak? kompo cuci udah sering lihat kompo cuci mobil yang pertama kalau beli baru harganya 100 juta kalau beli yang bekas harganya 50 juta ini juga diadapkan dua pilihan yang pertama adalah beli yang baru atau beli yang lama atau bekas kalau yang baru belinya cuma bisa satu duitnya punya uang 100 juta jadi belinya satu yang bekas bisa beli berapa? dua karena saya 50 juta tahun depan diestimasi dapat 50 juta kalau pakai kompo baru ya kemudian berikutnya 40 juta masih 30 juta lama-lama rusak 30 juta ya kan? besar kan? mesin biasanya lima tahun rusak sama ya kalau misalnya dua robot ya kalau lupa dia masih 70 juta jadi satu robot berapa? 35 juta ya yang wajar ya anak-anak sudah bekas ya kemudian berikutnya kalau lagi 60 juta 50 juta 30 juta oke sekarang anda sebagai manager investasi karena yang dipilih dua robot 50 juta kenapa? lebih untung lebih untung dan harian lebih untung ya bentar ya lebih tambah karena dia ada 50 juta lebih lebih dua investasi oke ya kelihatan mata ya kelihatannya gini ya 100 juta saya punya ya kemudian tahun depan saya dapat 50 juta jadi sisa berapa uangnya utangnya 50 juta jadi yang disini taruh 50 juta 50 juta tahun depan saya dapat berapa lagi 40 juta yang 50 juta sisa kaki berarti sisa berapa 10 juta ya ya kan tahun depannya lagi habis ya ekstra baru jadi berapa tahun tahun ke-2 saya sudah tinggal 10 juta tahun ke-3 saya sudah gak ada utang jadi sudah sudah pertanyaannya kapan benar-benar saya gak menyongkar saya lulus kapan tahun tahun pertama tahun pertama saya sudah dapat 50 juta ya kan dari 100 juta saya sudah dapat 50 juta utang saya sisa dengan 100 juta sisa 50 juta tahun depan saya dapat lagi 40 juta tadi 50 juta jadi sisa 10 juta tahun ke-3 saya sudah sudah untung 20 juta karena kan tahun berikutnya saya akan dapat 30 juta dari kusi mobil iya kan tapi pertama saya akan dapat kapan kapan saya kapan 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 Pahun ketiga sudah lunas dan sudah 0-0 antara kalau sudah punya jadi antara tahun ke-2 dan tahun ke-3 itu penting ya jadi kalau tahun terakhir arus kas kumulatif di bawah disebut dengan arus kas kumulatifnya tahun terakhir arus kas kumulatif belum dapat memenuhi itu pada tahun 2 masih tahun ke-3 sudah jadi tahun kedua tahun terakhir meskipun masih punya sisa ya 10 juta masih punya sisa investasi 10 juta yang belum dibayarkan berapa sisanya jumlah investasi pulang-pulang 1 juta ya kemudian berapa kumulatif pada akhir tahun ke-2 tadi berapa 10 juta ya oke kemudian dihitung dicari berapa arus kas pada tahun n plus 1 tadi kan n nya berarti 2 ya n plus 1 nya berarti 3 kan n ditambah 1 berarti 2 tambah 1 berarti 3 ya oke pada waktu itu berapa arus kasnya masuknya berapa 30 juta ya berarti pada waktu sisanya yang antara 10 sampai 2 sampai 3 itu adalah kita berapa interpolasi bagaimana cara menginterpolasi itu akumulasinya 10 juta kita harus kas masuknya 10 juta 30 juta ya ini dinilai kan nilainya diambutkan ini kan ada minus ya 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 jadi 0 juta jadi nol ter jadi nol ter jadi nabsolut jadi jadi plus ya 10 dibagi 30 juta 3 0,3 berarti tadi berapa berarti 2 tahun ditambah 0,3 2,3 tahun 2,3 tahun oke 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 seperti ini berapa bulat 4,3 tahun 4,3 tahun 4,4,4,11 jadi payback period nya adalah 2 sahur, 4,4,1 4,2,6,4,5 jelas ya Terima kasih. 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 stay on time jadi tetap ada waktu ya yang berubah jadi tuannya saya jadi belum ada jadi anda yang pasti di payback rate adalah waktu jadi tadi harus saya kan ya setelah saya sudah buat tuan sisa 30 juta berarti anda harus hitung 30 juta yang terakhir disini harus dibagi dengan 60 juta yang akan terima di tahun kedua jadi pada waktu anda melihat membuat PP prior kita harus lihat kapan tahun terakhir dia sudah tidak bisa lagi dibagi dengan kasnya kan gak bisa ini gak bisa dikurangin lagi dengan 60 dan begitu di tahun depannya langsung juga positif ya itu tahun terakhir itulah yang penting dalam pembuatan PP prior kenapa? karena anda harus menentukan ini isinya satu tahun dua tahun dua tahun dua tahun dua tahun dua tahun dua tahun dan seterusnya lalu anda menentang berapa tambahan sisanya itu adalah antara tahun terakhir ini dengan N plus satu tahun depannya jadi selalu diantaranya jadi tadi kalau ini terakhir ada 30 juta tahun depannya bakal masuk S60 juta berarti berapa 30 bagi 60 berapa ya kali satu tahun jadi 0,5 tahun atau berapa bulan jadi satu setengah tahun atau satu tahun enam bulan kalau tadi dua tahun empat bulan sekarang satu tahun enam bulan Anda sebagai manajer akutasi mana yang ada pilih satu tahun enam bulan saya tidak perlu susah satu tahun enam bulan saya semoga dapat kembali modal saya oke jadi kalau PP prior dengan itu pilihan adalah waktunya ada pertanyaan kalau misalnya ini isinya 70 semua 70 70 70 70 70 juta semua perlu gak gitu kalau ini semuanya sama 70 juta semua saya dapat setahun kalau semua sama Anda tinggal bagi 100 juta dibagi 70 juta ya ya kan rumus asalnya mana balik-balik jadi investasi dibagi dengan cash-in ya ingin ada 100 ada investasi 100 juta ya dibagi dengan 70 juta sama kan berapa itu selamat nanti oke jadi kalau sama tinggal dibagi semua ya langsung set oke ada Hai kalau udah naik lagi Profitability Index Profitability Index berarti menunjukkan Profitability Index yang kurang dari nilai saat ini berada kenaikan kastron berarti tidak jadi tinggal nanti berapa kenaikan dari eksploran kalau ini lebih besar dari satu maka kalau di bawah satu berarti yang kedua adalah yang tiga jadi investasi saya kembalikannya adalah ukuran di kerja yang dikendakan untuk menilai profitabilitas tujuan dari ROE adalah mengukur secara langsung jumlah pengembalian atas investasi persoalannya satu di dalam investasinya yang anda hitung adalah laba, laba itu adalah berapa pendapatan dikurangi dengan berapa biaya atau betul yang anda pakai, itulah tapi di dalam laporan uang yang dikendakan itu macam-macam ada ebit, ada ebitda, dan sebagainya jadi ada yang sebelum teks, sebelum depresiasi, dan sebagainya jadi disini diboleh adalah laba setelah pajak, setelah teks kenapa setelah teks? karena kalau labanya masih belum bayar pajak keuntungan anda masih belum bayar pajak tonton pajaknya pajak progresif karena bisa bayangkan ya labanya yang tadinya mungkin saya tidak tahu ya, progresif itu berapa mungkin kalau 1 miliar kena peluang progresif makin banyak pajaknya ya keuntungannya ternyata jauh sekali jadi digunakan adalah laba setelah pajak dibagi dengan investasi jadi kita mulai gitu sama-sama dengan profitability makanya kita lanjut ke EROI EROI ini yang paling lebih terkenal ya sebaliknya dengan profitability index EROI memfasilitasi perbandingan kinerja suatu unit dengan segmen lainnya di dalam perusahaan atau dengan unit sumpah yang di luar perusahaan kenapa? karena tidak seperti pendapatan saja EROI memperlukan investasi jadi EROI adalah pengembalian per unit investasi jadi kalau Anda lihat komosi ini laba dibagi dengan investasi jadi kalau saya punya investasi 1 rupiah Anda bisa hitung berapa rupiah laba yang Anda dapatkan jadi bacanya seperti itu ya kenapa kalau lihat EROI adalah laba dibagi dengan investasi ini kan sama dengan kita kalau ada orang pinjam uang kita pasti Anda nanya kamu berani kembaliknya berapa? tidak boleh balik tidak akan balik jadi Anda lihat sampai kembalinya lebih banyak 1 rupiah yang saya punya kembalinya berapa banyak? jarang banyak jarang ya? yaudahlah kita seperti BAB kan nggak pernah dilihat kan? kita rekan nanti yang bayar di atas setuju ya? setuju oke ya pengertiannya EROI sudah jelas ya berapa investasi setiap rupiah yang saya keluarkan? kemudian net present value berapa nilai bersih sekarang ya? harga saat ini dari proses dan juga nilai saat ini dari investasi disebut dengan net present value jadi kalau kita punya uang, investasi, kemudian kita kurangi dengan berapa yang saya dapat dari investasi itu ya kan? kemudian kita harik ke harga saat ini ya kayak tadi ya 10 juta yang saya punya di tahun depan itu akan sama dengan 10.300.000 yang saya punya di tahun ini ya jadi net present value seperti itu ya artinya kalau membuat net present value bunganya dibagi apa di kali? artinya gimana? net present value bunganya dibagi apa di kali? dengan investasi harus ingat? kita akan ya kalau membagi itu kalau supaya hasilnya lebih besar ya supaya hasilnya lebih besar berarti harus dibagi sama lain oke ya jadi supaya hasilnya lebih besar maka jangan lupa bahwa present value itu bilangan itu dibagi dengan setapa rate-nya makanya disini adalah santu ini adalah pembaginya ya ini adalah rate-nya ya santu bisa membuat i akar n n adalah lamanya investasi i adalah rate-nya tingkat bunga ya interest ya kemudian cashflow yang biasa adalah berapa cashflow yang ada miliki ya jadi berapa cashflow dibagi dengan berapa diskontonya ya lalu dikurangi dengan inisial investment i-0 berapa i-0 yang ada milik kalau dari investasi ya jadi kalau ini yang tadi berapa yang kita dapatkan keuntungannya dari investasi kita ya jadi bukan masalah waktu tapi berapa besaran investasi yang kita miliki jadi kira-kira nilainya akan lebih besar atau lebih kecil yang baik ini investasi kita yang sebelah kiri adalah investasi kita berapa yang akan kita dapat ya kalau ini angka 10 ini angka 20 hasilnya positif atau negatif negatif ya bagus sekali artinya kalau sebelah kiri 10 sebelah kanan 20 negatif artinya apa berarti apa yang kita mau berarti tidak berhasil ya benar kan ini kan hasil ya sebelah kanan sebelah kanan ada hasil sebelah kiri adalah investasi kita ya jangan jelas studio ya Ini adalah untuk mengetahui berapa besarnya kita akan menerima pembelian dari modal kita. Jadi sebenarnya sama ya, kalau tadi kita berbicara waktu, yang disini adalah berapa besarnya, berapa uang yang kita terima. Jadi sederhananya adalah yang sebelah kiri harus lebih besar, hasil harus lebih besar daripada pembelian kita atau investasi kita, harus begitu ya. Lalu itu dinamakan IPP-nya layak. Apa yang disebut net, karena dihitung secara selisih. Bukan satu angka. Apa api mana ini? Sigma ya. Sigma jadi, artinya? Ini apa sigma? Ini adalah pembelahan ya. Jadi, apa yang di jumlahkan, yaitu CF dibagi I ditambah, 1 ditambah I, paket N ya. Jadi agak yang seperti ini, terus-menerus ya, ditambah. Cuma yang ada ini ditambah. Ada pertanyaan? Ini yang present value-nya di mana? Di mana ada data-data present value? Present value-nya di mana? Di mana di rumah sini? Di mana? Di mana? Di mana? Bukan, bukan. Presentnya. Kan tadi bilangnya present value adalah, contoh ya, kalau saya punya uang 10 juta saat ini, tahun depan jadi 10 juta nggak? Nilai, value itu adalah nilai. Nilai uangnya sudah turun karena adanya faktor invasi, bunga bank, dan sebagainya ya. Itu namanya nilai uang ya. Jadi kalau saya mau punya 10 juta sehari ini, eh, tahun depan, hari ini saya punya, apa-apa tadi? Kalau bunga banknya 3 persen, harus tambah 300 ribu ya. Jadi Anda mesti taruh 10 juta 300 saat ini, nanti tahun depan harga uangnya akan 10 juta. Benar nggak? Benar. Itu yang dinyamakan present value. Nilai saat ini ya. Kalau saya tanya yang 10 juta itu berarti apa? Itu adalah future value. Saat nanti ya. Artinya dibanding, kalau saya punya 10 juta 300 hari ini, berapa future value-nya? Kalau bukan bagian 300. Saya. Berarti. Kalau saya punya, saya mau tahun depan 10 juta, saya hari ini seharus punya 10 juta 300. Itu namanya kita menghitung present value. Sekarang kita balik. Kalau saya punya 10 juta 300 hari ini, berarti future value-nya berapa? Berarti 10 juta ya. Oke ya. Jadi kalau di depannya F, berarti Anda berpikir masa depannya. Kalau belakangnya F berarti berpikir saat ini ya. Oke ya. Belakangnya sama F semua ya. Tidak. Setuju ya. Di mana ada present value-nya di rumah sini? Nilai O. 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 Jadi present value-nya adalah ini ya. CF dibagi I ditambah 1 pangkat F. Itu adalah present value-nya. Jadi CF itu apa? Cashflow ya. Tadi apa tadi? Cashflow. Uang ya. Sudah-sudah kita terima ya. Uang bener ya. Bukan uangnya orang ya. Bukan uang yang belum dibayar. Bukan yang saya tadi utangin 10 miliar. Belum balik. Itu tidak dianggap. Bukan kas. Jadi yang akan-angan yang belum ada di tangan saya. Bukan kas. Jadi cashflow-nya dibagi dengan berapa faktor bawahnya kan. Supaya saya dapat 10 juta, harus dibagi dengan 3 persen. Itu ditaruh bawah ya. Berarti angka ini adalah 10 juta 300. Bukan yang namakan present value. Makanya rumusnya adalah net present value. Net-nya adalah mengurangi mencari di depan, di depan, di depan, di depan, di depan, di depan, di depan. Yang akan didapat dari uang itu. Oke. Ulang bacanya. Ulang bacanya yang rumusnya. Ayo. Jadi, apa yang dihitung, NPV? Cashflow. Cashflow dibagi dengan? Dibagi dengan? Dibagi dengan bunga ya. Cashflow dibagi dengan bunga ya. Diburangkan dengan nilai awal asasi ya. Itu ya. Ini adalah present value. Diburangkan dengan nilai awal asasi ya. Oke ya. Sedangkan cashflow-nya dilakukan? Karena net-nya sigma berarti dilakukan? Penjumlahan. Jadi cashflow-nya semuanya dibagi dengan bunga bank untuk mendapatkan present value. Kemudian dijumlahkan semuanya satu persatu. Setelah jumlahnya ada, dikurangkan dengan investasinya ya. Itu namanya net present value. Oke. Ulang? Cashflow dibagi sama tingkat bunga, dikurangkan dengan nilai awal asasi, terus dijumlahkan semuanya. Salih, ulang-ulang. Mana yang dijumlah? Hasil dari itu, dibagi dengan bunga. Oke ya. Jadi dijumlahkan dulu, cashflow dibagi dengan tingkat bunga, itu dijumlahkan dulu ya. Baru dikurangkan ya. Oke ya. Jadi harus ketemu dulu sebelah tiri, baru dikurangkan sebelah kanan. Jadi yang di depan harus dicumlakan dulu. Jadi bukan dikurangkan, baru dikurangkan ya. Jadi ini dulu dicumlah, baru dikurangkan. Karena kalau jumlah sama kurang, menang sama. Nah. Tapi kalau sama bagi, ping poro langsung dong. Ping itu kali, poro bagi, lang itu jumlah, dok kurang. Ini urutan menangnya ya. Nanti kali, bagi, kurang, kurang, bulan. Nanti kurang juga setara, ping sama koronya. Jadi kalau, nanti-antinya kenapa? Karena disini ada, pembagi ya. Harusnya dia menang ya. Tapi karena ini, segwayanya di depan, maka dibagi dulu, dicumlahkan, baru dikurangkan. Oke ya. ini contohnya, B-nya. Ada CV patah mundur, investasi 5 ribu ya. Tahan maafkan. Kas masuk per tahun adalah, selama 3 tahun adalah 22.500. Tingkat cukup bunga 10%. Maka present value-nya, tingkat. Kas masuk berapa tadi? 22.500 ya. Dijadikan present value ya. Present value-nya punya tingkat bunga, berapa di sini? 10%. Berarti 22.500 dibagi dengan 1, ditapai 10%. Di mana letak N-nya? Adalah di pangkat. Di pangkat N tadi ya. Jadi ini adalah, yang tahun pertama, 22.500, dibagi 1, ditapai 10, pangkat tahun pertama. Jadi, pangkat 1 ya. Tahun ke-2 gimana? Sama ya. Dibagi dengan, 1 ditapai 10%, pangkat tahun ke-2 ya. dan seterusnya. Karena ini 3 tahun, berarti hanya Anda bikin 3 tahun ya. 3 kali ya. Semuanya di jumlah ya. Ini yang tadi, sigma, cash pro dibagi 1, ditampas R, ditampas N. Ini adalah, maksudnya seperti ini. Oke, tentu ya. kalau ada 4 tahun, berarti, apanya di pangkat depan? Jadi, kalau 4 tahun berarti, jadi, 22.500, dibagi, 1 tambah 10 set, pangkat A. Kalau ada N tahun, berarti, pangkat N ya. Jadi, N-nya adalah, berapa tahun, tingkat kembaliannya dia. Oke. Ini semuanya di jumlah ya. Jadi, present-pengkirnya adalah, ini kaba, ini kaba, ini kaba. jadi 55.154. Tadi berapa modalnya? 50.000 ya. Tadi 55.000, Anda dapat semuanya dikota, jadi 55.954. Dikurangi 50.000, dapatnya 5.954. Penting nggak itu? Penting ya. Pentingnya adalah, dia lebih besar dari 0 atau nggak? Kalau 5.500, lebih besar dari 0 atau nggak? Lebih besar ya. Begitu lebih besar dari 0, berarti itu layak diinvestasikan. Nggak penting, angka 5.000, mau 10.000, mau 10.000, mau berapa pun, yang penting dia adalah, lebih besar dari 0. Berarti yang sisi kiri, lebih besar, hasil lebih besar daripada, biaya atau beban ya. Makanya, layak diinvestasikan. Saya bertanya. Halo. Adin, pain back experience. Baliknya 300 tahun. tempat googling, Faisal Basri, mau ngomong apa? Mantol, Jakarta, Badu. Googling, nanti yang harus saya kan, oa. Googling, enggak sepatu. Faisal Basri, daerah tempat. terima kasih. 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 Terima kasih.